musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 balik lagi dengan aku bumbar channel hai konco youtube apa kabar hai bunda semua gimana kabarnya semoga sehat selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin nah terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan menonton video ini sampai habis nah disini bumbar habis belanja mingguan ya karena stok sayur juga udah habis dimasak kemarin semua sekalian nah ini tadi ada insiden bumbar tabrakan sama orang kesenggol lah ya jadi telur bawaan bumbar ada yang pecah alhamdulillah cuma ada yang yang pecah cuma satu yang lainnya masih utuh ini tadi bumbar beli telur 1 kilo harga Rp22.000 gimana kalau telur di daerah bunda-bunda semua 1 kilo harganya berapa komen ya di bawah nah lanjut disini bumbar beli bayam 2 ikat dan kangkung 2 ikat Rp5.000 ya harganya 4 ikat itu terus bumbar juga beli mie kuning 2500 bihun 2500 tahu 5000 bumbu instan 3 bungkus 4500 tempe 5000 dan alhamdulillah bumbar dapat bingkisan dari langganan sayur di pasar itu dapat 1 per 4 liter 3 botol minyak goreng ya lanjut bukmer beli kantong kol 5000 daun preselidri 2000 kacang panjang 3000 jagung 3000 gula merah 5000 beli kentang setengah kilo 7500 buncis 3000 tomat 3000 cabai 5000 dan bawang putih dan bawang merah 1 per 4 kubis 2000 terong 3000 wortel 3000 dan sawi putih ini 4000 kalau nggak salah kumpar juga agak lupa nah alhamdulillah segini banyak masih dibajet 100 ribu ya dan alhamdulillah ini udah cukup untuk makan 1 minggu oh iya ini ketinggalan adalah busiem 23.000 nah ini bukmer pindahin ya tahunya buang airnya yang dari pasar terus dikasih air kasih garam lalu direbus biar lebih awet alhamdulillah kalian juga ngerti lihat sendiri kemarin bukmer nggak beli tahun lagi itu masih bisa awet 1 minggu kemarin dimasak di hari terakhir ya tahunya mungkin bisa kalian contoh buat kalian yang nggak punya kulkas untuk nyimpen tahunya bisa direbus kasih garam dan rutin diganti tiap hari gitu ya nah sambil bukmer nata belanja mingguan ini bukmer maunya apa bunda-bunda semua hai bunda-bunda semua terima kasih atas support dan dukungan dari kalian semua yang punya channel youtube maupun yang nggak punya channel youtube bukmer ucapkan banyak terima kasih karena tanpa kalian apalah arti youtube channel bukmer dan bukmer juga mau ucapkan selamat datang salam kenal bagi kalian yang baru aja gabung atau menemukan youtube channel bukmer salam kenal dari aku bunda 4 orang anak yang men-share kegiatan keseharianku di rumah kontrakan semoga kalian nggak bosan dan selalu hadir setia di setiap video-video bukmer dan disini bukmer juga minta dukungan dari kalian semua untuk tekan tombol subscribe ya bantu youtube channel bukmer biar makin berkembang dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari bukmer dan jika suka video ini silakan di like tinggalkan kritik dan sarannya mendukung di kolom komentar dan jika video ini bermanfaat silakan di share ke seluruh media sosial yang kalian punya ya terima kasih nggak kerasa puasa udah hampir selesai udah masuk di 20 hari 10 hari terakhir gimana nih udah berapa hari puasanya bolong nah udah persiapan apa aja nih buat lebaran udah bikin kue beli baju atau beli kue yang udah jadi udah matang kalau kalian tuh tim yang belanja online atau belanja ke toko untuk beli bajunya komen ya di bawah nah gimana nih lebaran tahun ini kalian mudik nggak pulang kampung nggak komen ya untuk kakak kembar ternyata nggak jadi pulang kampung karena sekolah belum libur dan pak suami juga belum bisa nganterin jadi yaudahlah kita semua lebaran ini kumpul di perantauan udah dua tahun atau dua lebaran ini kita nggak pulang tahun kemarin dan tahun ini semoga tahun depan bisa kumpul kumpul keluarga sebenarnya sih kalau untuk kakak kembar next masuk SD dia juga udah pulang karena mintanya sekolah di rumah ini yang buat bumbar dilema ingin ikut pulang atau nemenin pak su di perantauan semoga apapun keputusan keluarga ini bisa jadi yang terbaik untuk keluarga bumbar ya minta dukungan dan doa dari bunda-bunda semua terima kasih alhamdulillah segini cukup untuk makan 4-5 orang makan satu minggu ya kenapa bumbar bilang 4-5 orang karena si kakak jiza itu jarang pulang dia lagi suka nginep di rumah uti atau rumah orang tuanya bumbar jadi kadang kalau pulang cuma pagi aja minta sarapan atau malam minta makan udah gitu aja nah alhamdulillah sebelum bumbar akhiri video ini bumbar minta dukungan sekali lagi dari bunda-bunda semua untuk tekan tombol subscribe ya bantu youtube channel bumbar biar makin berkembang dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari bumbar dan jika suka video ini silahkan di like tinggalkan kritik dan saranya mendukung di kolom komentar dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya ya oke cukup sekian video bumbar hari ini jika ada salah kata bumbar mohon maaf bumbar akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video bye bye bye